Halo semuanya, selamat datang di What If Animation. Banyak misteri dalam dunia Naruto yang belum dijelaskan di komik atau animenya. Karena itu, disini kita akan membuat cerita fan fiction dalam bentuk animasi untuk menjawab rasa penasaranmu. Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Di pagi hari di sekolah akademi. Aku dengar Naruto, anak iblis itu pergi dari desa. Itu bagus, sekarang desa kita jadi aman. Terlihat Hinata mendekati mereka. Nak, Naruto bukan orang jahat. Tih, apaan sih? Tau-tau ikut nimbung aja. Sasuke mendengar pembicaraan itu, terlihat Sakura juga memperhatikan. Kenapa harus dibela? Anak nakal seperti itu, biarkan saja kalau mau pergi. Orang yang tidak punya orang tua, pasti bisa bertindak seenaknya. Sasuke terlihat marah. Lalu seorang guru masuk ke kelas. Selamat pagi semua, dan selamat atas kelulusan kalian di akademi. Hari ini kalian mulai menjadi ninja, dan mulai mengerjakan misi. Sekarang aku akan membagi kalian menjadi kelompok dalam dua tim, berisi tiga orang. Lalu, tiba-tiba guru Kakashi masuk bersama Hyuganeji. Permisi, Pak Guru. Terlihat anak-anak lain memperhatikan. Siapa itu? Kalau tidak salah, dia kakak kelas kita. Katanya dia murid jenius. Lalu, Kakashi berbisik pada guru itu. Baiklah, silakan Guru Kakashi. Perkenalkan, aku adalah Guru Kakashi. Aku datang untuk menjemput Sasuke Uchiha. Sasuke terlihat tidak mengerti. Terlihat Hinata memperhatikan mereka. Beberapa waktu kemudian, di ruang Hokage. Kakashi, Neji, dan Sasuke. Dengan dipimpin oleh Jonin Kakashi Hataki. Kalian akan menjalankan misi untuk menangkap Naruto, dan mengambil gulungan rahasia yang dia curi. Naruto, bukankah dia anak yang bisa membunuh tiga Jonin sekaligus? Apa? Menghabisi tiga Jonin? Dan juga, ini berkaitan dengan Oricimaru. Bukankah tiket bahayanya sudah level S? Jadi, kau sudah dengar ya? Kalian pasti bertanya kenapa aku melibatkan kalian berdua yang masih genin. Sasuke dan Neji diam mendengarkan. Yang pertama, kalian adalah genin lulusan terbaik di kelas masing-masing. Dan kedua, meski memiliki kekuatan monster, Naruto juga masih tingkat genin sama seperti kalian. Aku berharap dengan mengirim kalian yang satu level. Mungkin bisa membuat situasinya akan berbeda. Baiklah, aku mengerti. Bersiapkan peralatan. Kita berkumpul di depan gerbang satu jam lagi. Terlihat Neji dan Sasuke berjalan berdua. Lalu muncul Hinata mendatangi mereka. Hinata? Sasuke, Kak Neji. Maaf, mungkin ini tidak sopan. Aku mendengar kalian akan menjalankan misi menolong Naruto. Jadi, jadi tolong. Tolong selamatkan Naruto. Aku yakin, dia hanya dimanfaatkan. Aku sudah memperhatikan dia sejak dulu. Dia anak yang baik. Dia menjadi begini karena perlakuan buruk orang-orang di desa. Hinata, dengarkan aku baik-baik. Pertama, misi kami mengambil kembali gulungan rahasia. Dan kedua, jika Naruto tidak bisa ditangkap baik-baik, kami diperintahkan menghabisinya. Hinata tersentap kaget. Kalau kau peduli padanya, jangan cuma menangis dan merengek lalu mengohon pada orang lain. Kau juga Shinobi. Lakukanlah sendiri. Hinata hanya terdiam. Beberapa saat kemudian, kelompok Kakashi, Neji, dan Sasuke sudah berkumpul. Baiklah, ayo berangkat. Lalu mereka semua pergi. Terlihat ternyata Hinata diam-diam mengikuti mereka. Kaos eksklusif dari What If Animation. Bagaimana jadinya jika Naruto memilih sisi gelap dalam jalan ninjanya? Dark Naruto adalah ilustrasi hasil kolaborasi What If Animation bersama Scotties Underscore ID. Cek di deskripsi untuk info lebih lanjut ya. Hanya di cetak terbatas. Di tempat persembunyian Orochimaru, terlihat Kabuto ada di sana. Setelah menyusup beberapa waktu di Konoha, apa yang kau dapatkan, Kabuto? Aku menemukan Jonin yang haus akan kekuatan. Namanya Mizuki. Sepertinya dia tertarik dan akan datang ke sini. Bagus. Meski orang lemah, tapi kalau jumlahnya banyak bisa untuk jadi kelinci percobaan, kan? Tidak. Aku rasa dia cukup berguna. Dia berhasil mengambil gulungan rahasia Hokage. Orochimaru terlihat senang. Tidak kusangka gulungan itu berhasil dicuri. Sepertinya pertahanan tua bangka itu semakin melemah. Kalau begitu, aku akan kembali ke Konoha. Lalu Kabuto pergi. Scene berpindah pada Naruto dan Mizuki. Kakashi, Meiji, dan Sasuke berhasil menemukan mereka berdua. Wah, yang mengejar kita orang-orang elit. Sepertinya kita tertangkap, Naruto. Jika mengganggu, kalian juga akan mati. Sasuke melihat Naruto dengan serius. Dia Naruto. Mizuki, Naruto. Cepat serahkan gulungan itu. Oh, senior Kakashi ya. Jonin senior yang sangat kuat. Bagaimana menurutmu, Naruto? Dengan cepat, Naruto tiba-tiba berada di depan Kakashi. Kukulan kuat dihantamkan pada wajah Kakashi. Hingga dia terlempar jauh. Meiji dan Sasuke hanya terdiam kaget. Ini memang bukan kekuatan manusia. Mizuki hanya tersenyum. Baiklah. Aku akan pergi lebih dulu. Setelah selesai dengan mereka, menyusulah Naruto. Lalu Mizuki pergi. Naruto melihat Sasuke dan Neji. Si jenius Sasuke ya. Sepertinya sekarang, aku sudah menjadi lawan yang tepat untukmu. Sasuke terlihat waspada. Kalian berdua. Ikuti Mizuki dan ambil gulungan itu. Aku akan menahan Naruto di sini. Baik. Lalu Sasuke dan Neji pergi. Naruto melihat Kakashi. Kau tidak perlu ikut campur, guru Kakashi. Kakashi melihat Naruto yang menyeramkan. Tapi jika memang ingin menghentikanku, cobalah dengan niat membunuh. Kau sudah terpengaruh dengan kekuatan monster itu. Padahal, seharusnya kau yang mengendalikannya. Bukan sebaliknya. Sejak awal kekuatan ini memang sudah menyatu denganku. Aku rasa, aku lebih kuat darimu, guru Kakashi. Kakashi melihat Naruto yang terlihat seram. Sepertinya dendam dalam hatinya yang membuat pengaruh Kyuubi bisa sampai sejauh ini. Lalu Naruto menyerang Kakashi. Namun Kakashi bisa menghindari semua serangannya. Frekuensi serangannya memang cepat. Tapi dengan syaringan, aku masih bisa mengikuti gerakannya. Lalu Kakashi menangkap Naruto. Naruto tidak bisa bergerak. Lalu dari belakang, Kakashi mengeluarkan Chidori untuk menghabisinya. Kau benar. Satu-satunya cara menghentikanmu adalah dengan niat membunuh. Naruto hanya tersenyum. Maafkan aku, guru. Sepertinya, anak ini tidak menjadi seperti yang kau harapkan. Dia justru jatuh ke dalam genggaman Kyuubi. Lalu Kakashi berlari ke arah Naruto. Dengan jurus itu, Kakashi menembus badan Naruto. Terima kasih telah menonton!